Jadi itu yang ketiga pasir kucing Dan yang keempat kalian itu harus beli vitaminnya Tapi menurut aku yang pertama kali itu kita mengadopsi kucing itu Tiga itu aja yang terpenting Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di youtube channel aku Sepia Triantina Setyan Jangan lupa subscribe, komen, like dan share Dan jangan pernah skip iklannya ya guys Dan notifikasi loncengnya Ups ada suara Gereta lewat Jadi kali ini di video kali ini tuh aku mau kasih tau kalian Tentang kemarin tuh ada yang komen di youtube aku Bilangin ke unboxing dong barang-barang kucingnya Sedangkan kan aku belum ada beli barang-barang meong aku Tuh lagi tidur dia Kucing aku yang lagi tidur gak bisa diganggu Tuh lagi-lagi liatin aja guys Pas aku lagi bikin video Barang-barang kucing aku tuh baru-baru ini karena lagi keadaan seperti ini Kalian palingan belinya makanan atau yang perlu-perlu aja untuk kucing aku Jadi aku hanya mau kasih tau kalian barang-barang yang penting aja untuk mengadopsi kucing pertama kali Pertama kali tuh barang yang terpenting untuk yang mengadopsi kucing pertama kalinya itu adalah makanan kucingnya ya guys Jadi bagi aku karena aku tuh pertama kali adopsi kucing aku si Nami tuh pertama kali yang dibeli tuh makanan yang ada Dan aku mikir mampu gak beli makanan kucingnya Karena Nami tuh makanannya Royal Canin ya guys Dan dulu sampai sekarang Royal Canin Yang pertama tuh Royal Canin Kitten Persian Sampai sekarang dia lagi makan Royal Canin Mother and Baby Dan Procland Jadi yang pertama tuh kalian harus pikirin makanannya Dan yang kedua Apabila kalian punya kucing tuh Kalian harus pikirin juga Kalian taruh kucingnya tuh dimana Jadi harus beli Kandangnya Jadi Nami tuh ada kandang Ada makanan itu yang terpenting Pas beli makanan itu Pasti ada ditawarin Beli piringnya juga Jadi harus beli piringnya juga Karena kan gak mungkin piring makan kita Kita satuin sama kucing kita Jadi harus piring makanan kucing kalian ya Yang tersendiri Untuk kucing Nah itu jadi Makanannya Piringnya Dan Jangan lupa kandangnya Terus Yang ketiga Kalian tuh harus Beli Cat glitternya Jadi cat glitter itu yang terpenting Untuk kalian Karena untuk kucing kalian tuh Biar bisa jaga kebersihannya Jadi dia tidak buang Pup sembarangan Pipisnya sembarangan Gitu guys Dan Kalian harus mikir juga Apabila Pasirnya tuh Bagi kalian kurang bagus Kalian harus beli Yang menurut kalian Bagus untuk kucing kalian Aku udah ada Buat konten Tentang pasir kucing aku Nanti aku tulis Di description boxnya ya guys Jadi itu yang ketiga Pasir kucing Dan yang keempat Kalian itu Harus Beli Vitaminnya Tapi menurut aku Yang pertama kali tuh Kita Mengadopsi kucing tuh Tiga itu aja Yang terpenting Makanan Kandang Dan cat glitternya Tapi kan Cat glitter tuh Harus ada tempat Apanya itu Tempat pasirnya tuh Kan pasti ada kayak Ember Atau apa gitu Kalau kalian ada ember Di rumah Cocok untuk Pasir kucing kalian Gak apa-apa Tapi apabila gak ada Yaudah dibeli aja Pas kita beli Pasir kucingnya Gitu guys Jadi Apalagi Kucing aku Sinami ini Sama Diadopsi sama aku Dia Pertama kali tuh Dia gak bisa Pipis Karena Tempat cat glitternya Itu kecil Pas dibeliin yang besar Dari segini Misalnya Jadi segini Itu dia langsung Bisa pipis Dan Tidak berseretkan Cat glitternya Jadi apabila Kalian tuh Tau kucing Kalian misalnya Gak mau Di Cat glitternya Atau karena Dia gak biasa Dengan merek cat glitter Yang itu Atau Tempatnya itu Kekecilan Jadi dia maunya Yang gede Kayak Nami tuh Dia Seperti itu Dari yang kecil Dia gak mau Karena Asal pakai yang kecil Tempat cat glitternya itu Dia selalu Kayak Berserakan gitu Asal pipis Jadi keluar Sama pasirnya Jadi aku ganti Dengan yang Besar Bak pasirnya itu Langsung Nami Suka Dan gak pernah Berserakan Sampai sekarang Gitu guys Jadi kalian harus Tau Keinginan kucing kalian Seperti apa Karena dia kan Baru kalian Adopsi Jadi gak mungkin Dia secepat itu Akan Jinak Sama kalian Kalau mau lebih Bagus lagi Kalian pertama Kalian Adopsi Kucing Yang keempat Kalian harus Punya Vitamin Susu Dan Snacknya Jadi Nami tuh Sampai sekarang Dia punya Tiga ini Masih ya guys Dia minum Susu Makan Vitamin Dan Makan Snacknya Jadi Pasti ada ini Makan Nami Alhamdulillah Sehat Dan Setelah Makhir Kanta Alhamdulillah Sehat Jadi Buat kalian Yang baru Adopsi Kucing Kalau misalnya Kucingnya Udah kalian Beli Snack Kucing Nanti Aku kasih tau semua Di description box Vitamin Snack Dan Susunya Gak Mau Sebaiknya Kalian Bisa Tanya Ke Dokter Dan Apabila Kucingnya Juga Belum Divaksin Atau Kemana Itu kan Dokter Yang Tau Jadi Ditanya aja Di dokter Lebih lengkapnya Agar Kucing kalian Lebih sehat Dengan Kalian Yang Adopsi Misalnya Kan Kalian Tau kan Kucing kalian Adopsi Dia Pasti Kehilangan Tuan yang Lama Jadi Misalnya Dia itu Gak Mau Makan Gak Mau Minum Atau Gak Mau Pup Atau Gak Mau Pipis Atau Gak Mau Dia Kayak Bergerak Gitu Dari Dari Kandang Sebaiknya Yang Kelima Itu Kalian Harus Memang Harus Kalian Bawa Dia Ke Dokter Karena Dokter Hewan Lebih Tau Gimana Kadaan Kucing Kalian Supaya Dia Tidak Kenapa Kenapa Karena Langsung Ditanganin Sama Yang Lebih Tau Gitu Guys Jadi Kan Guys Itu Aja Yang Bisa Aku Sampein Karena Dari Nami Pengalaman Aku Seperti Itu Jadi Buat Kalian Yang Mau Baru Adopsi Kucing Lihat Aja Video Tentang Kucing Aku Sebelum Sebelumnya Dan Diambil Manfaatnya Dari Video Aku Semuanya Jangan Lupa Di Subscribe Comment Like And Share Assalamualaikum Bye Bye Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Sampai Dengan Selesai Sampai Sampai Terima kasih telah menonton